Hai tabe tabe Brobrai Hai bagaimana kabar kalian pastinya baik selalu ya sehat dan dilindungi Tuhan yang mahasiswa ini bunda kembali lagi memberikan suatu hiburan ramalannya yaitu khususnya buat hubungan cinta yang berakhir tetapi belum bisa move on mungkin kamu belum bisa move on kalian bertanya-tanya bun kenapa belum walaupun coba air hubungan ini kenapa belum bisa move on kalian jadi judulnya Apakah terlalu cinta magic atau karena ikatan batin Bunda kasih dua pilihan ini dan ini silahkan dipilih Brobrai Hai sekali lagi Apakah terlalu cinta magic atau karena ikatan batin Hai khususnya ini energi yang bunda bacakan nih hubungan yang sudah berakhir tetapi kamu belum bisa move on dari sedianya yang sudah mengakhiri hubungan ini silahkan dipilih Bunda langsung berdoa tabe ya Bunda kasih semangat dan terima kasih ini buat kamu yang baru gabung di channel channel Tarot Palutabio terima kasih dan yang sudah lama bergabung di channel Tarot Palutabio jangan lupa bahagia walaupun merasa kesulitan yang merasakan oke Bunda akan mulai dari memilih warna putih energi kamu nya apakah terlalu cinta magic atau ikatan batin energi keceroran disini kamu sepertinya hampir setiap saat mengingat sedianya ada sebagian seperti itu sampai-sampai susah tidur menangis bertanya kenapa sampai kalian hubungan kalian berakhir tiga kartu ini hubungan cinta cinta berakhir tetapi belum bisa move on apakah terlalu cinta ya magic atau karena ikatan batin kalian kuat ya sepertinya itu terlihatnya diguna-guna ini berobrasi oke satu kartu sudah keluar oke energi keseluruhan kamu nya ada apa disini disini karena merasa pahit pernah broken home atau pernah dihianati disakiti sehingga sampai saat ini terbawa terbawa di dalam kehidupan kamu sering marah sering tidak percaya dengan pasangan karena pernah pernah terumah dan disini pula bila mana kamu mampu memaafkan segalanya apapun yang terjadi kehidupan kamu akan lebih bahagia dimulai saat ini sampai ke depannya bila mana kamu serahkan semua kepada ilahi masalah percintaan kamu karena ilahi sudah menyiapkan kebahagiaan buat kamu sisa kamu lagi harus bagaimana disini ke depannya berhenti berpikiran negatif berburuk sangka bila kamu berpikiran negatif disini akan terjadi lagi hal yang sama terutama akan ada seperti tabib orang-orang ingin mempermainkan kamu lagi dengan cara mystic magic dan berhenti pula bermain dengan dukun ya atau meminta tolong dengan dukun agar kehidupan kamu lebih baik lagi ke depannya disini bila kamu masih terus mengandalkan mungkin dukun apapun ya kehidupan kamu ini akan banyak kendala ke depannya tetapi bila mana kamu lebih banyak fokus ibadah beramal baik dan berpikiran positif apapun kendala ke depannya kalian akan bisa hadapi dan berakhir lebih bahagia lagi oke dimulai keseluruhan disini tentang keegosen kebingungan dan ketidakpastian tetapi ada rasa rindu rasa cinta rasa menyakit rasa tersakiti sakit apakah terlalu cinta magic ikatan cinta oke bunda bahas kamu yang belum move on sebenarnya disini kamu belum bisa move on karena kamu benar-benar mencintai dia setelus hati tetapi dia mengkhianati kamu lebih mendengarkan pihak ketiga keluarga dibanding kamu yang sehingga sampai saat ini belum bisa move on bro jadi ini karena terlalu cinta kamu terlalu berharap dari dia tetapi yang kamu harapkan ternyata menyakiti kamu mengkhianati kamu bukan karena magic ataupun ikatan batin karena kamu sudah berlebihan mencintai dia tidak berlebihan mencintai diri mencintai Tuhannya Maha Asa tetapi kamu sudah serahkan segalanya dan disini saat ini kamu merasa seperti ada energi energi magic sebagian kamu merasa seperti ada energi magic energi magic yang bunda rasakan disini bila kamu ingin tahu ini bukan dari si dianya sorry ya si dianya siapa pun memang akhiri hubungan ini tetapi dari teman kalian atau orang baru yang bermain magic bagaimana kamu itu tidak bersatu dengan si dianya yang sudah menyakiti kamu itu yang sebenarnya penyebabnya kalau bunda rasakan energinya ya dan ada pihak ketiga yang merasa bersaing dengan kamu akhirnya memakai cara-cara yang kurang sehat dan memakai guru spiritual dukun untuk bagaimana kamu seperti orang putus harapan seperti orang yang tidak mempunyai segalanya sorry ya tidak akan berjudul lagi tidak ada yang mencintai kamu jadi ada yang bermain di belakang layar selain bila kamu ingin tahu tetapi untuk si dianya yang sudah berakhirnya tidak tidak ada sama sekali mereka bermain magic tapi pihak tertentu bermain magic dalam hubungannya disini di sini kenapa kamu belum bisa juga move on karena selama ini kamu lebih mengutamakan diri sendiri mengutamakan keegoisan mengutamakan apapun yang kamu sampaikan apapun perkataan kamu harus dia ikuti tetapi tidak sesuai dengan keinginan kamu akhirnya dia meninggalkan kamu dan disini kalian ini sebenarnya terpisahkan ini sama-sama saling mencintai tetapi ada energi magic yang berusaha menghalangi hubunganmu sehingga kamu belum bisa move on dan bila kamu ingin tahu apakah dia masih ada rasa cinta kalau cinta dia rasa cinta tetapi dia kecewa terlalu banyak drama rahasia yang kamu sembunyikan sehingga dia pergi mendapatkan kamu mengkhianati kamu itu dia tidak ingin ada berpura-pura drama yang kamu lakukan disini pula sebenarnya dia yang mengakhiri hubungan ini awalnya dia ragu mengakhiri hubungan ini tapi karena kamu menantang kembali untuk mengakhiri akhirnya dia walaupun dia masih mencintai kamu misalnya kamu dia rela pergi itu yang benar rasa energinya ya dan disini apakah terlalu cinta walaupun kalian sudah terpisahkan dia sudah dengan orang lain atau di negara lain di daerah lain kota lain dia terus menerus mencari tahu kamu memantau kamu apakah kamu baik-baik saja apakah kamu ada yang menyakiti menyakiti dan disini mungkin pasangan kamu ini tahu pasangan kamu ini sepertinya mempunyai talenta indera ke-6 mengetahui bahwa kamu itu tidak stabil cara berpikir tidak sehat ya karena lebih banyak tentang-tentang mistik yang kamu sampaikan ke dia sehingga dia dia meninggalkan kamu tetapi jangan khawatir dia tetap memantau kamu walaupun kamu sudah berakhir hubungan ini dan disini sebenarnya dia takut bila mana juga kamu sudah mempunyai orang baru dia takut sekali bila mana ada yang lebih baik lagi dibanding dia itu ada rasa kekhawatiran juga si dianya ini jadi bila kamu ingin tahu hubungan cinta sudah berakhir ini tetapi belum move on belum bisa move on ini sebenarnya kamu yang terlalu mencintai dan yang pemain magic ini bukan dari pasangan kamu tetapi pihak tertentu yang iri dengki dengan kamu bagaimana kamu terpisahkan dengan dia dan dianya ini masih memantai kamu memantau mencari tahu kamu melihat kamu walaupun sudah jarang komunikasi jarang berbicara apapun itu yang benar rasa energi disini ya disini hanya kalau benar rasakan ini kamu dengan dia ini sebenarnya menjalani hubungan percintaan ini hampir sedikit lagi menyelesaikan karma leluhur tetapi karena ada pihak-pihak tertentu bermain magic ya siap tidak siap kalian harus terpisahkan disini dia dia merindukan kamu kamu juga merindukan dimana pertemuan pertama dimana kebahagiaan yang sama-sama kalian laluin tetapi bila kamu mengatakan bahwa ini karena magic tidak itu yang merasakan tidak ikatan batin tidak lagi ya tidak terlalu banyak ikatan batin kalian berdua hanya kebetulan saja karena disini kamu mungkin dengan sedianya berakhir hubungannya karena ada koneksi tomb flame kalian terpisahkan ada karmiknya yang datang dan yang lain-lain memisahkan kalian tetapi dilebuk hatnya dia masih ada rasa rindu rasa cinta kepada kamu ya dan disini dia berharap dia berharap kamu bahagia tetapi bukan untuk dimiliki orang lain itu harapan dari dianya juga pesan kamu dan dia atau kamu berharap bagaimana bila ini ditakdirkan bila ini jodoh kalian berdua akan dipersatukan kembali itu harapan dari dia maupun kamu dan saatnya kalau guna rasakan ini usulan ya kalian harus berusaha mempercayai energi-energi magic agar kalian dipersatukan si tomb flame tomb flame ini karena ada karmik yang berusaha menghancurkan hubungan ini disini kamu berdiling dengan Leo Aries Sagittarius Libra Capricorn Scorpio ini saja yang memilih warna putih bunga warna putih saatnya yang warna hijau hubungan cinta berakhir tetapi belum bisa move on apakah terlalu cinta magic atau ikatan bateng terlalu cinta terlalu cinta terlalu cinta terlalu cinta ini yang memilih kartu atau daun hijau ini kamu lebih enjoy lagi lebih tenang mempercayai energi tiga kartu lagi di bagian ini hubungan cinta berakhir tetapi belum bisa mumpun apakah terlalu cinta kamu karena magic atau ikatan batin suri ya sebenarnya suara bunda agak kadang besar kadang kecil lagi puasa bro bro energi keseluruhan untuk kamu di sini pakai intuisi jangan terlalu memakai apa ya logika karena belum tentu logika itu membenarkan tanya kata hatimu bila mana kamu mengat bertanya pada kata hati hatimu dan mengikuti kata hatimu hubungan ini akan kembali membaik dan tidak ada lagi pihak-pihak ketiga yang berusaha menghancurkan hubungan ini Hai di sini pula Hai kamu sebenarnya tahu dilubuk dia benar-benar mencintai kamu Hai karena keegoisan akhirnya hubungan ini berakhir Hai dan dia tahu dan kamu tahu dia hanya kamu wanita lelaki yang mampu menghadapi dianya jadi kejalanin lah hidup seperti air mengalir bro 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 tanpa harus menuntut lebih banyak Hai bila kamu mencintai dia terimalah kekurangannya jangan menuntut lebih agar dia lebih sadar lagi Hai dimulai Hai hubungan cinta berair tetapi belum bisa move on apakah terlalu cinta magic atau ikatan batin Hai energi disini 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 bukan terlalu cinta tetapi ikatan batin kalian kuat brokai walaupun sudah terpisahkan disini ikatan batin kalian kuat ini karena Hai dari awal kalian bertemu ini memang sudah sama-sama meniatkan Hai niat-niat kamu maupun dia itu baik-baik yang membuat hubungan ini sampai berakhir karena ada pelakor pebinor yang sejak awal melihat pasangan kamu atau kamunya ada keluarga atau teman iri bingkir mereka bermain magic sihir Hai sehingga kalian terpisahkan saya sehingga kadang hubungan ini on off kadang dibuka blokir komunikasi kadang di blokir lagi Hai itu yang mengakibatkan kalian berdua ini belum bisa move on jadi belum bisa move on kalian berdua ini walaupun kamu merasa dia merasa sudah banyak perbedaan tidak bisa lagi bersatukan tapi kata tempatin kalian masih bersatu bro bro masih kuat apa yang dialami apa yang kamu alami dia alami pulang tetapi ada yang menghalangi hubungan kalian berdua ya terutama yaitu mungkin karena ke egoisan masing-masing dan tidak menahan amarah tidak bisa mengimami lebih percaya hal-hal mistik hanya terjadilah hal-hal yang kamu tidak yang di luar dugaan karena ini ada teman makan teman di energi ini yang mau makan suami suamimu atau istrimu atau orang lain energi disini ya tetapi kata tempatin kalian tetap kuat sampai saat ini dan disini dia masih memenam rasa nama kamu selalu ada di hatinya dia selalu memimpikan bagaimana hubungan ini kembali membaik bagaimana disaat kalian sudah terpisahkan kamu bisa membenahi diri kekurangan kamu harus kamu benahi apa yang dia tidak suka kamu harus benahi begitu juga dia sebaliknya mungkin dia sudah mempunyai orang baru sebenarnya hanya sebagai pelampiasan dan memperlihatkan kepada kamu apakah seperti menguji kamu apakah kamu cemburu atau tidak kenapa dia menghadirkan orang baru atau kamu sebaliknya energinya seperti itu tetapi akhir cerita kalian ini belum bisa move ini ya diakhiri secara apa ya tragis jadi kalian ribut 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 bertengkar hebat-hebatan ini sebenarnya kalian sudah ditertawain setan-setan jinjin dan pelaku sehingga hubungan kalian hancur total ini saat ini yang udah rasakan dan disini pula yang udah rasakan energi disini ya karena disini dia tidak sampai saat ini kenangan memori kenangan bersama kamu tetap masih ada dengan dia begitu pula kamu sebaliknya jadi ikatan batin kuat kalian berdua ini karena mungkin ada anak juga mungkin banyak rintangan atau suka duka yang kalian hadapi bersama sehingga kalian menikah sukses dalam pernikahan itu yang terjadi problem kenapa sampai saat ini kamu belum bisa move on dia juga tidak bisa move on disini dia berusaha untuk memakai intuisi berusaha membuka blokiran komunikasi atau berusaha kembali dengan kamu tetapi selalu ada bisikan-bisikan aneh begitu juga di kamu ya seperti ada yang menghalangi terus tetapi kemauan hatinya ingin sekali bersama kamu atau ingin kembali bersama kamu nyabro-berai begitu juga kamu sebaliknya coba-coba banyak berdoakan yang berdua ini kamu doakan pesanan kamu agar hubungannya membaik karena ada energi magic yang berusaha menghancurkan hubungan ini tetapi suatu waktu bila mana ini langsung saran sampaikan ya dalam mana kamu berhasil menghilangkan energi magic memang kalian dijodohkan memang kalian berjodoh memang itu takdir kalian berdua takdir kalian sudah ditakdirkan cuma kalian diuji dengan pelakunya pebinornya sihir dengki iri dari pihak daftar tentu ya disini kemungkinan hubungan cinta berakhir tetapi belum bisa move on mungkin kamu salah sorry sorry ya sebagian salah inginkan bagaimana dia lebih mencintai kamu tetapi mungkin tempat kamu pergi meminta tolong ini tempat yang mungkin bisa saya keramat atau dukung pemain tarot ini salah energinya bertabrakan energi sehingga dia bukan semakin dekat semakin jauh jadi ini kan seperti apa ya ilmu ini sesuai dengan porsi pakaian masing-masing jadi kamu salah meminta tolong coba kamu meminta tolong sama Tuhan dan berusaha minta apa ya berusaha beramal baik agar hubungan ini membaik kembali dan disini bunya rasakan ini semakin kalian terpisahkan semakin saat ini dari kemarin bunya rasakan kamu menangis kamu rindu dia rindu juga dia hanya bisa melihat kamu dari kejauhan dia hanya bisa memantau kamu melihat dari sosmed hanya mendengarkan dari mungkin ada anak tentang kamunya tetapi di lubuk hatinya dia menangis dia menyesal dia sedih dia tidak mampu kehilangan kamu dan disini pula anehnya yang udah rasakan yang bermain magic ini seringkali ke tempat apa ya tetap ke tempat sesajen foto kalian dipermainkan bro bro ya bagaimana terpisahkan seperti itu di bagian kubur-kuburan yang udah rasakan energi disini disini juga dalam mana kamu menyelesaikan menyelesaikan tentang energa-energa negatif dari diri kamu maupun dia dan bisa memaafkan orang-orang yang sudah menyakiti kalian bermain sihir menghalangkan hubungan ini disitulah kalian akan dipertemukan kembali dan hilanglah permasalahan permasalahan dengan isu yang selama ini yang menghancurkan hubungan kalian sepertinya hanya ini tetap semangat kalian bro bro oh sorry 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 bunda belum memberitahu elemennya ya capricorn leo libra gemini aquarius scorpio cancer di energini yang kencang ya seperti ini tetap semangat kalian jangan lupa bahagia tabé cogit terima kasih Terima kasih.